hai 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 merahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel langit 7 kali ini lah itu juga akan mencoba menggali sebenarnya adakah perbedaan antara pondasi cakar ayam dan food plat ini yang di lapangan atau di dunia bangunan itu simpang siur semuanya disebut cakar ayam bahkan di dunia atau di jagad internet juga kalau saya cari nah ini contohnya ini saya mencari di YouTube ya saya ketik pondasi food plat kalau saya ketik keluarnya semacam ini ya dan saya yakin teman-teman kita Pak Ruga Pak mandor bahkan engineer pun ada yang masih manggap bahwa ini pastinya punya bukan food plat cakar ayam nah yang benar itu seperti apa kita coba cari lagi di apa namanya YouTube ya fondasi cakar ayam coba kita nanti ketemunya apa yang disini nah sama guys ini kan jadi pertanyaan kadang orang yang okelah dengan perbentikan tinggi pasti wah nggak bisa food plat ya food plat bukan cakar ayam ya enggak ini cakar ayam mereka yang biasa menggunakan kata cakar ayam nah okelah kita hilangkan dulu ego kita masing-masing kita coba sejarahnya itu bagaimana ya di sini saya mencari untuk apa namanya fondasi cakar ayam sejarah dan prinsip kerjanya munculnya ya kayak gini juga guys sama ini kayak gini yang benar itu seperti apa yang mau di internet juga sumbernya banyak sekali ini padahal ini kalau saya baca detail struktur fondasi cakar ayam ini gambarnya itu ini guys ini gambarnya ini struktur fondasi cakar ayam pada dasarnya terdiri atas plat beton nah oke ini disini platnya ya ini plat platnya oke dan pipa-pipa yang bertindak sebagai cakar nah ini gambarnya itu kurang kurang apa cakarnya jadi ada yang dipancang apa yang ditanam kemudian eh bus beton itu ya dengan eh kedalaman ya sekitar satu sampai dua setengah ya senti eh ya meter ya meter ke dalam tanah jadi ada yang dicakarkan dipancang ke dalam atau dipancangkan ke dalam nah ini tidak ada peterangannya benar cuman gambarnya kok kurang pas oke nah disini saya menemukannya karena sejarahnya bahwa fondasi cakar ayam itu yang menemukan dan dipatenkan bahkan di sekitar empat puluh negara waktu itu itu oleh eh orang Indonesia ini saya namanya Profesor dokter Insinyur Sudiatmo ya buat dari beton K225 atau K300 tebal 10-15 cm ini platnya guys ya ini platnya kemudian dibawah plat dipasang pipa ya kalau kita bisa membayangkan ini pipa kalau dipotong dari atas saya gini pipa ya ini pipa beton berdiameter 1,2 sampai 1,5 meter dengan tebal 8-10 cm tebal platnya ini plat apa namanya pipanya yang dihubungkan secara monolid jarak asnya antara as berapa 2,5 meter nah ini jaraknya serta kelihatannya berarti bukan bangunan sederhana ya jadi bangunan bertingkat atau mungkin menara listrik ini untuk cakar ayam hai 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 indah siledih ke belakang ya Oh mau semoga ke depan nah ini contohnya ini untuk menara menara tegangan tinggi nah ini dibuat semacam ini jadi ada plat beton kemudian dengan jarak tadi yang misalnya dua meter dua meter dua meter dua meter atau mungkin satu setengah satu setengah nah ini adalah jarak ke buis beton yang ditanam ke dalam tanah nah ini karena gini ya ini kalau saya zoom seperti ini nah ini ya begitu juga digunakan pembangunan bertingkat jadi plat kemudian diteruskan ke dalam dengan menggunakan buis beton ini sejarah cakar ayam itu disini jadi eh ya mohon maaf ini untuk food plat sebenarnya ada sendiri beda dengan cakar ayam cakar ayam ada food platnya ya tetapi food plat Hai belum dinamakan fondasi cakar ayam karena cakar ayam itu ada cakar yang ditanam ke dalam tanah kalau hanya masih bertumbuh pada plat itu namanya putrat atau ya kalau memang ini adalah fondasi yang sudah desain semuanya tuh fondasi telapak ya fondasi telapak fondasi setempat intinya seperti itu Hai nah football itu fungsi apa untuk menghubungkan apa namanya buis beton yang digunakan sebagai cakar kedalam tanah kita lihat di di Wikipedia ya ini mengenai konstruksi cakar ayam ini ini sudah benar untuk deskripsinya cuman disini karena tidak ada gambarnya yang muncul itu rata-rata hanya fondasi food plat yang dianggap sebagai cakar ayam saya rasa teman-teman nanti bisa memahami ya memang sulit untuk apa namanya Hai untuk memahamkan ya dan memahamkan pengertian ini tidak apa-apa yang penting jangan sampai bertengkar di proyek atau di lapangan karena semuanya akan kembali lagi ke spek atau spesifikasi dari gambar yang ada kalau Pak Tukang masih bila cakar ayam maudah tak bapak cakar ayam pada sebelah itu putar Hai minyak seperti itu ini masih simpang siur semacam itu Hai ini Hai teh ini sediatno itu ya teman-teman jadi sebenarnya kalau konsumsi cakar ayam itu itu dia ada put platnya ada platnya Hai kemudian ada bus beton yang ditanam ke dalam tanah dibawah plat tersebut yang dihubungkan dengan bagus secara monolid sedangkan fondasi put plat itu semacam ini yang biasa di di pasang untuk bangunan-bangunan rumah tinggal atau gedung satu sampai dua lantai Hai nanti kalau sudah tiga langit di atas biasanya sudah ada kombinasi ya bisa dengan cakar ayam itu sendiri atau mungkin eh menggunakan panjang sumuran ya untuk fondasi-fondasi dalam karena semuanya harus berdasarkan studi kelayakan tanah untuk mendirikan tahun ya itu sedikit kupas ya kupas walaupun belum cuntas semuanya perlu tahap pemahaman ya ini ada pro kontra Monggo silahkan silahkan dibelajari intinya kita jangan melupakan sejarah ini fondasi put plat ya walaupun ini tulisan cakar ayam gak apa-apa karena memang sudah sudah ada di lapangan pemahaman seperti itu ya oke kalau misalnya ini mau dikombinasikan dengan panjang atau bahasanya itu ada trucuk di bawahnya ya itu sebenarnya konsepnya sama jadi kalau ada put plat kemudian di bawahnya kasih trucuk kasih panjang ya sebenarnya hampir sama ya walaupun sebenarnya berbeda dengan eh konstruksi cakar ayam yang sebenarnya yang di di dicetuskan oleh eh penemunya ya kenapa dibuat dengan buis beton ya buis beton satu saat satu koma satu sampai dua setengah tadi ya dengan simanturnya kenapa bisa seperti itu pasti ada maksudnya ya karena ada punter dan sebagainya itu pasti ada pertimbangan kenapa kok bentuknya buis beton tapi bisa kita kombinasikan penerapan di lapangan untuk food plat ini ya yang dianggap sebagai cakar ayam dengan adanya trucuk dibawahnya atau mungkin panjang dan sebagainya karena memang perkembangan teknologi tentang konsumsi atau fondasi fondasi itu berkembang dengan farise yang banyak sekali saya rasa itu sedikit kita gali tentang yang sebenarnya beda atau tidak antara cakar ayam dan putra ya ada bedanya tapi semuanya saling berkait saya ulangi bahwa putra ya dia fondasi setempat fondasi telapak konsumsi di bawah paling bawah adalah berupa plat sedangkan kalau cakar ayam itu ya sama konstruksinya ada platnya kemudian dibawahnya ada bus beton ya dengan ukuran sesuai spek yang ada yang dipancangkan atau ditanam ya kebawah ya dengan kedalaman tertentu sesuai dengan perencanaan dan cakar ayam yang sesungguhnya itu diterapkan pada bangunan-bangunan bertingkat dengan pembebanan yang besar 3, 4, 5 atau mungkin menara-menara dengan perimbangan pembebanan yang yang tertentu ya dalam artian pembebanan yang lebih besar daripada yang sederhana semacam ini oke terima kasih itu walaupun sedikit memuaskan ya tapi yang banyak adalah nanti akan kita eksplor masing-masing terima kasih assalamualaikum